Tidak jadi aksi, tetapi ternyata pemberitaan itu pekerjaan-pekerjaan belum hinkron, makanya lumayanlah kerjasamanya. Mungkin kalau tidak, Bapak sekarang kasih penjelasan ke teman-teman, bahwasannya untuk kegiatan itu juga boleh, walaupun tanpa asyarakat atau apa itu tadi. Tidak, kalau dikatakan, masyarakat itu tahu gitu. Nanti, itu silakan koordinasi dengan Bapak Mantong ya. Jadi, ini saya enggak berwenang untuk mengeluarkan statement ataupun memperbolehkan. Bapak Mantong itu kasat interkan forest raja, ya persennya penjelan. Nanti komunikasi. Saya komunikasi terus, Pak. Tapi, Pak, tolong segera dikasih tahu untuk pasangan-pasangan. Nanti saya sambungkan penjelan dengan Pak Mantong. Ketika nanti mau ketemu Pak Mantong, hubungi saya. Ini saya harus menjelaskan, Pak. Sudah, enggak, selesai. Setelah ini, yang jelas ini kerumunan ini selesai dulu. Ya, nanti perwakilan penjelan dengan siapa, Monggul, ya. Nanti tak sampaikan di seragat. Jadi, bicara apa? Di Monggul. Ini nanti saya bicara, ada pasal-pasanya enggak? Nukanya. Takutnya salah bicara. Karena kita-kita ini kan sudah beberapa kali mediasi. Kemudian mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Apakah pekerja di resort taruh itu menyebabkan salah satu penyebab meluasnya COVID kan enggak? Kalau emang resort taruh itu menyebabkan itu, mall itu bagaimana? Pasar. Pasar itu. Wisata. Wisata. Yang bekerja di bawah taruh itu, bukan cuma pekerja seni. Banyak sekali. Dampar dari pekerja ekonomi pasar. Yang tadinya bumbon-bumbon itu payu. Dagangan-dagangan itu payu. Seperti rambak, guloter, lansak panunggalan itu payu. Ketika enggak ada orang hajatan. Enggak laku, Pak. Itu permasalahannya. Jayeng pun yang bagian belakang bikin-bikin pedang. Bikin teh atau ujungan itu. Sama. Enggak bekerja kayak kita-kita. Jadi, bukan pekerja seni, Pak. Banyak sekali. Terima kasih, Pak. Masukannya ya, artinya memang kami tampung seperti itu ya. Tapi nanti itu kan ada yang nama muspida ya, Pak. Muspida artinya kan dibicarakan bersama. Jadi, bukan masalah flori saja atau bukan pemda saja ataupun bukan dari Bapak TNI saja. Ada forum. Kalau di kabupaten itu, Forkopimda. Kalau di sini kan ada muspiga. Artinya seperti itu ya. Tapi saya bisa memahami kalau sepanjang dengan. Artinya memang ini perlu pembahasan bersama. Tapi hanya butuh kesabaran saja. Sabaran. Kalau tidak sabar, nunggu satu jam saja lama. Apalagi satu hari. Sudah melakukan mediasi beberapa kali. Karena rencana awal kan kita tanggal 21. Kemudian dibanding-banding dengan alasan sepekan. Kita kan perlu makan, Pak. Bukan cuma urusan perut. Perut kalau tidak dikasih makan, ya rasa sehat, Pak. Gimana sih? Untuk hasilnya tadi, Pak. Yang didulis, kalian Pak. Itu kan katanya bertanggung jawab. Kita sudah memperbolehkan dengan protokol kesempatan. Nanti akan saya sampaikan itu. Hasil ini penjualan ini. Itu apakah itu hanya trik untuk membokongi kita? Untuk mulur-mulur waktu. Otomatis kan tidak seperti itu. Tolong disimpulkan disimpulkan. Kita harus bisa bijaksana. Artinya, dalam keadaan seperti ini, tadi dikatakan matri, pasar, mal, gunung mukus, dayung. Itu semuanya dibuka, Pak. Kalau memang kita lockdown oke lah. Lockdown satu bulan atau dua bulan. Kita diberitahu. Untuk satu bulan, kita siapkan kebutuhan yang dibutuhkan apa. Tapi tolong, untuk kebutuhan ini solusinya gimana? Solusi, bukan kita aturannya. Tapi solusinya gimana? Itu untuk kebutuhan lagi malam. Tolong, Pak, ditindaklanjuti. Segera disinkronkan. Jangan sampai ada lempar batu di sana lagi. Di sana krono, ini untuk, 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 ini untuk. Kalau kita melihat dari mediasi awal, kan mau lempar-lemparan terus? Jelas, kami. Ini hasilnya yang tadi malam, tadi malam. Kita sama sedang. Nah, kami sudah mengikut caranya, apa, Pak Manto, Juru Damai, oke Pak Damai, tapi tolong Pak Segera, kami juga sudah terlalu lama, jenuh dan seperti ini. Jadi, langsung malam itu juga katanya di, eh, komando untuk setiap polsek, samatan, dan kuran. Ternyata masih ada yang belum berkondirasi. Karena, saya setahun jauh besar, Pak, disini. Nanti setelah ini akan saya sampaikan. Sampai depan mantep, dan mungkin kali penjeningan lah, biar ada saksi ini penjeningan. Saya nggak basah-basi kalau ngomong, ya. Itu, itu dibaca, gitu. Saksa, oh, udah, semua udah baca, semua. Itu gini, Pak. Ini, mohon maaf. Ini, sebenarnya teman-teman semuanya, jujur gak? Itu belum berkenan pulang karena apa? Karena dalam jari sakit belum menyampaikan ke sini. Entah itu diwakili Pak Kaposek, itu belum puas, Pak. Sebenarnya. Sari gak? Iya. Kalau menunggu nanti, itu akan kurang baik, ya. Saya selaku Kaposek disini bertanggung jawab, karupan penjeningan, ya. Jadi, kami kepanjangan dari pimpinan yang ada di Pores. Maksud saya seperti itu. Paham, ya. Perlu dipahami ini, nih. Peningani penjeningan. Nah, bukan yang ada di sini saja. Tentunya yang belum-belum hadir itu, yang ke sini, sudah ada diberi pemahaman. Sama persis. Nanti koordinatari penjeningan, ya. Itu nantikan bisa disampaikan. Nanti setelah ini penjeningan dengan saya, ketemu Pak Mantau bisa. Tapi ya, ini kau tahu, Pak. Saya sempatnya, Pak. Iya, hari ini. Bukan sempatnya. Hari ini, Pak. Hari ini nanti jiran dengan saya. Hari ini, saya ketepang. Untuk waktu. Benteng Dungu Kabar, ya, Pak. Untuk waktu. Mungkin Bapak Tadi rapat besalah. Siap. Untuk waktu ketentuan. Ada jadwal waktu. Itu nanti karena situasi pandemi, Pak. Jadi, nanti. Makanya, tapi rapat jeningan rapat. Belionya kan bisa menyampaikan kali penjeningan. Nanti kan hasilnya apa, nanti kan bisa disampaikan. Tidak. Tidak boleh izin. Mal tutup. Tidak bisa. belum ke kantor untuk ajatan itu tidak ada pelarangan dari awal izinnya itu izin keramean selaku Pak Kapolsek selaku di wilayah kecamatan ada daul dari pimpinannya ya itu tinggal kita tidak lanjut di forum tingkat pimpinan kecamatan hari ini mungkin mungkin membebarkan dulu karena saya tak kira itu dari Kabupaten dari yang ikut audiensi tadi malam juga sudah menembusi kepanjangan semua ya tinggal kita yang ada di kecamatan itu ini ini membuat formulasi kalau ajatannya mungkin bisa izin keramanya Monggo nanti saya dengan Pak Kapolsek Pandaramil ataupun nanti perwakilan dengan Pak Kepala Desa ataupun perwakilan dari yang ada di sini itu baiknya bagaimana karena tadi malam campur sari hanya siang deh ya bersari hanya siang nanti nolong kerjasamanya kalau ada yang tanya ini kan belum ada keputusan yang valid untuk kedepan izin-izin yang sudah masuk baik-baik ada hiburan maupun tidak kalau ngajak terpijaksanaan dan ini ada pengecualian izin-izinnya pun ini menyebab ya nah emang-emangnya ini terus blonjo blonjo pun munjung pun neko-neko pun panjer cabut tapi itu tadi ya sekolah turis protokol kesehatan yang dipahami sesuai perdup ini perdup ini karena itu kita bukan kesendirian saya tidak berani bicara tanpa kita juga sadar dan kita itu tidak kartu sama di sini kami pun juga melayani dengan siapapun jangan kan jangan dengan tepat-tepat dengan rakyat-rakyat semuanya saya siap ya tolong saya izin-izin simon lebar biarkan mereka berlanjut masaknya setahun iya izin baru itu kalah boleh artinya benarnya kajatan plus hiburan iya benar supaya tanda potengan senggawe hati dan itu on maaf di sebelumnya ya nanti menjadikan malah tapi kurang baik artinya saya pun ada yang punya kewenangan yang berharin mengatakan saat itu artinya dengan batasan kakakak artinya dilahkan nanti yang lain biar semak tidak pekerja tidak pekerja tidak pekerja tidak pekerja tidak disampaikan iya sama-sama sampai bahwa oh bersinar kepalanya kami kan menghasilkan hari ini tadi kan baru konsolidasi tapi kan ini semen hari ini hari pertama masuk kerja saya yakin Pak Kapolsek tadi di Seragen makanya saya mau rapat koordinasi tidak jadi karena juga persiapan pembahasian bekas busur nanti kita bicara lagi kita sampaikan sampai ke desa itu dengan Pak Masuk kerja selama COVID-19 ini kebanyakan itu kebanyakan itu Senin itu Pak Kapolsek Pak Dan Ramil biasanya kan oke di Ragen keingetan Pak Camat pokoknya konsol-konsol ini maksudnya kayak gitu jangan sampai merasa si anak Amerika keramaian-keramaian kan banyak bukan aja Tanto yang di Kecamatan kan memang korsinya temen-temen dari Kabupaten yang itu yaitu poli aja Pak yang pesat yang penontonnya hampir ribuan itu aja dapat izin kempet-kempet jangan dimana kan sudah dapat keputusan sudah dapat hasil lho kok ini kemalah kumpul di sini itu makanya saya sudah kerja sama dengan dengan baik katanya sudah disampaikan pocok-pocok langsung ngecek lapangan otomatis ternyata belum jadi saya juga tahu jawab besar makanya sekarang kita luruskan kita sinkronkan semuanya wajatan tidak dilarang izin keramaian tapi malam hasilnya tempur tarif diperbolehkan yang lain dan kegiatan itu nanti Dawa dari Pak Seja Pak Kapolres pihak pimpinan kecamatan koordinasi kembali menyeluruh apa cuma semuanya seraget saya iya daripada nanti ditelepon Pak Pak Gubernur seperti di tegal itu nanti pakai proses dicoba iya tegal yang ngerti pak nomor goni semua rakyat nggak disamakan itu pak tadi malam peng saat sudah perwakilan satu kabupaten tinggal menindaklanjuti di tingkat kecamatannya tadi ini intinya untuk perintah tadi malam dari Pak Seja tinggal menunggu keputusan menunggu bukan dari pusat tidak sudah menerbitkan perbuk yang mengatur itu ajatan tidak dilarang perlu dipahami ajatan tidak dilarang yang ada pembatasan itu yang hiburannya itu tadi malam sudah dapat kesepakatan dari kedua belah pihak ataupun pihak pemerintah tempat di mana apa yang tadi malam di tempat Pak Seja biar diri Pak Satintel makanya tapi kan saya telepon jeningan tadi tapi kan memang mungkin masih ada kesibuan sehingga sudah nanti kita bicarakan berarti intinya dari Pemda sudah memperbolehkan hajatan buat hiburan kecuali kalau hiburan itu kebenangannya pak polisi hiburan itu kebenangan pak polisi 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 sudah dapat komando nanti dari Pak Satintel itu kalau sudah kita bicarakan oke nanti akan saya sampaikan pada ini 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 sama ini sama ini sama ini yang ini 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 kalau tidak pandemi semalam semuanya perlu diatur yang punya kuasa sama Indonesia Indonesia tapi malam ini sama saat mal sampai jam aturan-aturan yang mengatur yang datang dari segala penjuru dari salah satu undangan terpapar COVID otomatis dia nggak berangkat dari mal-mal itu dari mana-mana Pak berarti habis ini untuk kehajatan dibubarkan dulu itu kalau tidak berarti memang rapat-rapat sesuai aturan takutnya kalau sudah gelar nanti dibubarin karena ditakutkan timbul klaster pak ya klaster itu satu kumpulan yang ada satu atau dua yang terpapar OTG ya orang tanpa gejala sehat kadas pulau penjenengan penjenengan nggak ngerti kan kalau saya terpapar penjenengan ini bersentuhan atau dengan orang lain ke orang lain itu kan positif nantinya kan seperti itu yang dikawasirkan klaster itu paham ya iya 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 untuk membuarkan diri saja dulu semoga yang belum datang yang lain nanti bisa diarahkan apa yang mau disampaikan di sini yang kita wilayah sini sampaikan saja sudah ada warni sudah ada kelonggaran tinggal kita action kalau kita disini terus randang action action mudah-mudahan nanti selesai hilang itu aja saya pun juga nggak tergubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain tapi kalau ini kan saya tiap hari hanya memberikan masker itu senang-senang saja demi keselamatan karena masker yang lain-lain kami siap ini semua sesuatu kami halo halo takut dipahami bahwa sudah ada kesepakatan untuk ajatan itu diperbolehkan kemudian untuk itu juga diperbolehkan dalam tanda putih ini Pak Kapolsek ini untuk pembubarannya saya minta untuk Pak Kapolsek ataupun Pak Alhamad mewakili dari pemerintah untuk menyampaikan pembubaran ini pakai mic dan biar semua teman-teman kita umum ini Pak Kapolsek terima kasih